Anda menyaksikan News Update, bersama saya Veronica Muniaga, Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak Interpol dan Kepolisian Tiongkok untuk mengungkap sindikat cybercrime. Hal itu dilakukan agar cybercrime lintas negara dapat segera terbongkar. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Krishna Murthy, mengatakan pihaknya telah memberikan sejumlah data yang berkaitan dengan sindikat cybercrime ke Kepolisian Tiongkok. Lebih lanjut, Krishna mengatakan tidak hanya di Indonesia, sindikat cybercrime juga menjalankan kegiatan ilegalnya di Myanmar dan Kamboja. Jadi nanti perdagangan manusia dalam perkembangannya cybernya kita bongkar, itu ditangani oleh Kepolisian Cina. Jadi kita akan, ini integrasi ya, koordinatif. Yang penting kan dilakukan perdagangan hukum, tapi tidak ada ego sektoral. Jadi Kepolisian Cina sudah datang, mereka hand-to-hand kerja dengan anggota kami di lapangan. Jadi untuk cyber online-nya, kita berikan datanya ke Kepolisian Cina, mereka yang akan bongkar pelaku yang di Cinanya, dan orang-orang yang nanti oleh imigrasi akan deportasi, akan dilakukan perdagangan hukum oleh Kepolisian Cina. Sudah dipersiapkan semuanya. Kita dengan Kepolisian Cina, sangat baik. Sangat baik, sangat erat, dan tidak ada kendala, karena kita pertama tergabung dalam Interpol, yang lainnya adalah... Terima kasih.